Oke lor balik lagi kita di Borgol Nah ini ada kasus yang kemarin Kasus aborsi Kini kasus aborsi telah Pasca AP dan SA ditetapkan Tersangko Dengan dugaan aborsi Jadi Kapolres Sanjap Barat Masih dalami kasus dari pelaku SA Jadi pihak kepolisian Menetapkan AP Yaitu pacar korban DM Nah Yang berperan membantu aborsi Lahiran DM sebagai tersangko Kedua tersangko ini telah Ditahan dan akan dilakukan Pendalaman lebih lanjut Oleh pihak kepolisian Gimana beritanya Kita pantau Di pantauan Bang Jek Dari pendalaman dan penyelidikan Sementara terhadap pelaku AP dan SA Dari keterangan sementara AP Mengatakan bahwa korban atau alam aruh DM kerap mencari seseorang Untuk menggugurkan kandungannya Dari hasil hubungan terlarang dengan AP Namun seiring berjalannya waktu DM mendapatkan kontak SA Dari jejaring Facebook Melalui Facebook tersebut Disepakati DM akan melakukan dugaan aborsi Yang dilakukan SA Dan tidak butuh waktu lama DM dan AP Akhirnya bersepakat Dan bertemu SA di kuala tunggal Untuk melakukan aborsi Namun nasib naas Menimpa DM Sehingga proses lahiran yang dibantu oleh SA Berujung pada pendarahan hebat Dan membuat DM dan anaknya meninggal dunia Terkait hal ini Kapolres Tanja Parat AKBP Padli Mengatakan Dari pengakuan pelaku SA Bahwa dirinya telah berulang kali Membantu lahiran secara ilegal Namun baru kali ini Nasib naas menimpa DM Sehingga AP dan SA Terpaksa ditahan Guna proses lebih lanjut Dan mendalam Dari pihak kepolisian Sebab sementara Kedua pelaku AP dan SA Dikenakan undang-undang Tentang kesehatan Dengan hukuman ancaman penjara Selama 10 tahun Terangan dari Teruga pelaku AP dan juga SA Yang kita-kita ketangkan di pores Jadi awalnya itu Antara teruga pelaku AP Dengan DM Membilih hubungan Pacaran Kemudian Sampai DM ini hamil Selanjutnya DM Berusaha Mencari cara Bagaimana menghubungkan Kandungannya Dan kemudian lewat Salah satu Media sosial DM ini Kenal dengan Kedua pelaku SA Kemudian mereka berkomunikasi Hingga Sampai Kemudian Untuk DM Dengan SA Ketemu di daerah Longkali Pengakuan dari Terbunca pelaku AP Jadi pada saat komunikasi Antara Saudari DM Dengan SA ini Saudari SA ini Menyampaikan bahwa Sudah berulangkali Membantu Untuk kemasalahan yang sama Dengan yang dialami oleh Saudari DM Selain AP Dan SA Yang ditetapkan Sebagai tersangka Ia kepolisian Juga meminta Keterangan saksi Dari Rizki Selaku karyawan hotel Sebab TKP Dugaan aborsi ini Terjadi di salah satu hotel Yang ada di Kota Kola Tunggal Bahkan Rizki Juga melaporkan Kejadian dugaan aborsi Di hotel tempat Ia bekerja tersebut Surya Purniawan JIT TV Melaporkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih